Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku nemu mod bagus teman-teman. Modnya kayak gimana? Ini langsung aja kita praktekin ya. Disini aku misal pake Naruto Baryon Mode, kemudian Mitsuki, satunya gue pake Asura. Nah yang disini misal kita pake Sasuke, kemudian ya boleh lah Naruto, satunya siapa ya? Satunya ini aja, Shisui. Langsung aja mapnya kita acak. Pedang matahari terbit. Mapnya jarang kupake nih disini. Jarang dapet nemu map ini. Sebelumnya mohon bantuan ya teman-teman like video ini sama di subscribe ya. Nanti modnya ke video siap-si teman-teman. Lihat. Disini kita bisa mode awakening at star. Nah emang nama modnya itu teman-teman. Kita langsung bisa berudebih ke mode awaken di awal pertarungan guys. Sasuke-nya kamret juga guys. Nah, kita pun juga bisa berubah teman-teman. Langsung jadi pertarungan Sasuke versus Asura. Mode raksasa ya, mode raksasa lah. Anggap aja mode raksasa. Gue gak tau main namanya apa ya. Nah, Sasuke-nya udah habis ya. Mode raksasanya. Ini mod ini tuh bener-bener aku cari teman-teman. Ini mod apa ya? Mod yang sangat berguna lah. Terutama buat Naruto Baryon. Ya gak sih? Mod ini tuh sangat berguna buat Naruto Baryon. Karena bisa langsung berubah kan ke mode Baryon. Mod itu bagus banget teman-teman. Nah, tapi disini ada durasinya ya. Ini mod yang pertama. Jadi ada modnya kedua. Nanti yang mod keduanya bisa unlimited. Kita coba ya. Kita coba setelah ini. Oke, sekarang kita coba mod yang keduanya teman-teman. Disini tetap ya. Kita, aku coba tetap pakai Naruto Baryon. Kemudian Sasuke. Satunya Boruto. Ngacak lah ya ini. Gak apa-apa. Kemudian disini kita coba pakai Ishiki, Kaguya. Satunya Madara. Kita cek lagi. Desa Ame atas. Kenapa mapnya selalu yang keluar ini terus ya? Oke, ini durasinya bakal panjang. Apakah bener? Kita langsung coba ke mode Aukening. Lihat. Keduanya berubah. Gigen berubah. Nah, Naruto-nya telat. Oke, Naruto-nya telat berubahnya teman-teman. Oke, kita pun berubah Baryon Mode. Nah, ini ya. Ini kan imbang aja sih ya. Di awal langsung bisa berubah ke Naruto Baryon Mode tuh keren banget teman-teman. Lihat, durasinya lama ya Naruto Baryon-nya. Rasanya Naruto bisa teleport guys. Tuh, kita gak bisa ngilang cuy. Dgebukin musuh lagi guys. Tapi ribet juga teman-teman ya kalau mode Aukening kayak gini. Terus, kelewat. Harus jago kita tuh main kayak gini. Soalnya musuhnya juga Aukening guys. Jadi mungkin di next contentku. Di free battle request. Aku bakal pakai mod ini teman-teman. Jadi biar kayak Naruto Baryon Mode. Mitsuki itu biar bisa langsung berubah ke Muda Aukening gitu. Itu juga, itu juga teman-teman. Oke, setelah ini aku bakal kasih tau cara pemasangannya ya. Rasing gun. Tapi lah segainya Naruto kagak pernah kena guys. Ya, gue kalah lagi guys. Gak apa-apa lah ya. Terus ini cara pemasangannya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan teman-teman. Teman-teman cek deskripsi ya. Udah aku kasih link-nya. Nama websitenya nexus mod. Nah, kemudian pilih awaken add star. Itu teman-teman. Nama mod yang kita pakai tadi. Terus kita pilih file. Di sini tinggal manual download teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini modnya ya. Udah aku download teman-teman. Di sini cocok buat patch 1, 2. Kemudian ada, ini ada 2 folder lagi. Yang longor itu yang durasinya panjang tadi. Yang terakhir kita pakai. Yang pertama ini buat, ya yang pertama tadi. Durasinya yang pendek gitu teman-teman. Kemudian masuk ke folder gamenya. Kalau teman-teman belum punya folder data win32. Silahkan dibuat dulu. Kemudian di dalamnya bikin folder lagi. Namanya spc teman-teman. Nah, karena terakhir tadi aku pakai yang longor. Jadi sekarang aku coba pakai yang apa. Aku balikin ke durasi yang pendek aja teman-teman. Kita replace aja. Karena aku udah punya filenya ya. Jadi tinggal di replace gitu teman-teman. Oke, semoga membantu ya teman-teman ya. Like video ini jika teman-teman suka. Dislike aja jika nggak suka. Dan mohon bantai di subscribe ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Sampai jumpa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax